Al-Fatihah Semoga kalian menjadi ingat Al-Quran Surah Azariah ayat 49 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setiah hasanah yang senantiasa berbahagia dalam lindungan Allah Pagi ini kami kembali ke hadapan Anda Dengan kisah dan cerita dari para istri orang-orang terpilih di antara manusia Semua nabi yang diutus oleh Allah adalah manusia biasa Sehingga sifat bawaan manusia pun lekat pada diri mereka Di antaranya adalah memiliki istri dan keturunan Hawa adalah ibunya manusia Allah menciptakannya untuk Adam yang saat itu berada di dalam surga Ketika terbangun dari tidurnya Adam tiba-tiba mendapati seorang yang berbeda dengan dirinya Telah ada di depan pelupuk matanya Adam pun bertanya Kamu siapa? Makhluk tersebut menjawab Aku adalah perempuan Adam kembali bertanya Untuk apa kamu diciptakan? Perempuan itu menjawab Aku diciptakan agar kamu menjadi selalu ada di sisiku Para malaikat ternyata memperhatikan mereka berdua Dan mereka bertanya kepada Adam Siapakah namanya wahai Adam? Dia bernama Hawa Mengapa namanya Hawa? Adam menjawab Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup Allah menciptakan Hawa Tak henti-hentinya melakukan makar Dengan satu tujuan Agar Adam dan Hawa Dan adalah di surga Dan adalah di surga Sebuah pohon yang disebut sebagai pohon abadi Syajaratul Khuldi Terlarang untuk Adam dan Hawa Larangan tersebut merupakan larangan keras dari Allah Sehingga jangankan untuk dimakan buahnya Untuk didekati saja Allah melarangnya Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini Jika tidak Maka kalian akan menjadi orang yang soli Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 35 Namun iblis datang dengan rayuan manis Setang iblis datang menawarkan kekekalan kepada suami istri Penghuni surga tersebut Siapa saja yang memakannya Nisjahya tak akan tersentuh oleh layu dan kehancuran Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Dengan sanat dan soheh Bahwa di dalam surga Terdapat sebuah pohon yang dengan 100 tahun perjalanan Maka rindangnya tak akan terlampaui Imam Ibn Qasir Rahimahullah Menilai Seolah inilah pohon Khuldi yang dimaksud Setelah bujukan tersebut di jejali Kepada Adam dan Hawa Maka sungguh tak terduga Bagi mantra dan taktik yang sangat jitu Hawa mulai terpengaruhi Dan akhirnya mendorong suaminya Agar memakan buah tersebut Imam Ibn Qasir dalam kitab Qosol Sol Anbiya mengatakan Bahwa yang terlebih dulu memakan buah tersebut Adalah Hawa Dan dialah yang mendorong Adam Untuk mendekatinya Kenyataan ini diperkuat oleh sebuah hadis dalam sahih Bukhori Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jikalau bukan karena Bani Israel Maka daging tidak akan pernah membusun Dan jikalau bukan karena Hawa Maka para wanita tidak akan pernah mengkhianati suaminya Dikatakan demikian Karena Hawalah yang membujuk suaminya Untuk mendekat kepada pohon terlarang tersebut Inilah makna dan konsekuensi Agar engkau tetap ada di sampingku Seperti jawaban yang dilontarkan Hawa kepada Adam Dalam kebersamaan tersebut Pastinya akan muncul kasih sayang Saling mendengar Dan bahkan saling mempengaruhi Antara suami dan istri Dan lewat celah inilah Kemudian Iblis merangkak masuk Mempengaruhi Hawa Sehingga melalui Hawa Tujuan Iblis pun terlaksana Namun akhirnya Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah Dan Allah pun menerima taubat keduanya Dengan didampingi seorang istri Nabi Nuh alaihi salam Berdakwah kepada umatnya selama ratusan tahun Bahkan Allah menjelaskan Bahwa Nabi Nuh alaihi salam Mendakwahi kaumnya selama sembilan ratus lima puluh tahun Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya Dan dia menetap di dalamnya selama seribu tahun Kurang lima puluh tahun Al-Quran surah al-an kabut ayat 14 Dengan waktu sepanjang itu Tak banyak yang beriman kepadanya Bahkan kian hari pembangkangan umatnya semakin terlihat Da'wah tawhid yang beliau siarkan mendapat perlawanan Namun sungguh malang Di antara orang-orang yang membangkang terhadap da'wahnya Justru adalah istrinya sendiri Ibu dari anak-anaknya Disebutkan oleh banyak ahli tafsir Bahwa bentuk pengkhianatan istri Nabi Nuh Dia berkata kepada orang-orang Bahwa Nuh gila Maka termasuklah istri Nuh Kedalam golongan orang-orang ingkar Yang tenggelam di tengah topan dan banjir Dalam surah Hud ayat 77 Diceritakan di dalamnya Keadaan Nabi Lut alaihi salam Allah berfirman Dan tak kala datang utusan-utusan kami Para malaikat itu kepada Lut Dia merasa susah Dan merasa sempit dadanya Karena kedatangan mereka Dan dia berkata Ini adalah hari yang amat sulit Ayat ini menggambarkan kecemasan Nabi Lut alaihi salam Terhadap tamu yang akan mengunjunginya Hari itu ada tiga orang yang tidak lain Adalah Jibril, Mikael, dan Isrofil Sudah sampai di depan kota Sadum Mereka hendak menemui Lut Sekaligus sebagai penedakan hujah Atas kaum Sadum Atas perbuatan dosa mereka Kedua putri Nabi Lut yang bernama Risa dan Zagrata Sore itu tengah mengambil air Untuk kebutuhan rumah Bertemu dengan ketiga pemuda Dengan wajah sangat tampan Yang merupakan jelmaan dari tiga malaikat Tiga pemuda itu bertanya Kepada kedua putri Nabi Lut Apakah ada orang di rumahmu? Kedua putri Nabi Lut Akhirnya meminta ketiga orang tamu tersebut Agar tetap menunggu di batas kota Sebab mereka hendak melapor terlebih dulu Kepada ayahnya Ayah, aku bertemu dengan tiga orang lelaki Dengan paras yang sangat tampan Jangan sampai mereka bertiga menjadi korban kaummu Ketika itu kaum Nabi Lut Tengah gila dengan kesukaan mereka Menyetubuhi lelaki Akhirnya Nabi Lut memerintahkan tamunya Datang pada malam hari Tanpa ada yang mengetahuinya Kecuali keluarganya Namun sungguh tak diduga Istri Nabi Lut yang konon disebut bernama Walihah Pergi dan melaporkan kepada kaum Nabi Lut Bahwa di rumahnya ada tamu laki-laki Dia berkata Wahai kaum Di rumah Lut ada tamu laki-laki Aku tidak pernah melihat orang setampan mereka Atas berita tersebut Akhirnya kaum Sadum Berduyunan mendatangi rumah Nabi Lut Namun Nabi Lut mencoba menasehati mereka Agar jangan mengusik tamunya Dan silakan datangilah wanita-wanita Dengan menikahinnya Namun mereka dengan penuh kebodohan Dan kedunguan Berterus terang kepada Lut Kamu telah mengetahui Bahwa kami tidak memiliki hak untuk wanita Dan sungguh kamu telah mengetahui Wahai Lut Apa yang kami inginkan Dalam peristiwa inilah Terdapat potret dan jalan yang ditempuh oleh istri Nabi Lut Tidaklah dia berzina dan selingkuh mengkhianati suaminya Sebab semua istri para Nabi Tidak ada yang berzina dan selingkuh Itulah jaminan Allah Azza wa Jalla Namun sang istri telah mengkhianati Perjuangan dakwah kenabian suaminya Sehingga termasuklah dia ke dalam golongan Orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Tentang pengkhianatan istri Nabi Nuh Dan Lut alaihi salam Allah abadikan dalam Al-Quran Surat Tahrim ayat 10 Allah membuat perumpamaan istri Nabi Nuh Dan istri Nabi Lut Sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Yang soleh di antara hamba-hamba kami Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya Maka kedua suaminya itu Tidak dapat membantu mereka sedikitpun Dari siksa Allah Dan dikatakan kepada keduanya Masuklah ke neraka Bersama orang-orang yang masuk neraka Menjelang azab itu akan ditempahkan kepada kaum Sadum Malam itu juga sebelum subuh tiba Lut beserta keluarganya diperintahkan Segera keluar dari kota tersebut Dan atas perintah Allah Lut bersama keluarganya termasuk istrinya Malam itu berjalan meninggalkan kota Tanpa sedikitpun mereka tidak menoleh kembali ke arah kota Yang tengah mereka tinggalkan Kecuali istrinya Saat mendengar gemuruh menghantam kota Dan terdengar teriakan yang menyayat Istri Nabi Lut menoleh dan berseru Wahai kaumku Alangkah malamnya Dia telah melanggar larangan ropnya Agar jangan menoleh dan kembali ke kota Maka akhirnya dia pun ikut serta tertimpa azab Cuplekan ini disebutkan dalam Al-Quran Surahud ayat 81 Para utusan malaikat berkata Hai Lut Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga Dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam Dan janganlah ada seorang pun di antara yang menoleh ke belakang Kecuali istrimu Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena sesungguhnya saat jatuh azab kepada mereka Iyalah di waktu sebuh Bukankah sebuh itu dekat? Orang yang paling keras mendapatkan cobaan adalah para nabi Kemudian yang semisal dengan nabi Dan demikian seterusnya Seseorang akan diberikan bencana dan malapetaka Sesuai dengan ukuran beragamanya Apabila cara beragama seseorang benar dan baik Maka miscaya akan ditambah ujian itu kepadanya Adalah nabi ayub alaihi salam Sesungguh nabi yang menuai ujian yang sangat berat Disebutkan oleh ibnu al-sakir dalam tarikhnya Bahwa ayub memiliki harta yang melimpah ruah Tanah yang luas Ternak yang banyak Memiliki banyak budak Dan keturunan yang baik Sekonyong-konyongnya semua kekayaan yang dimiliki Allah cabut dari sisinya Kita tidak bisa membayangkan Bagaimana getirnya terjatuh dari satu keadaan yang baik Lalu secara tiba-tiba semuanya sirna dan pergi Dan tidak hanya itu saja Ternyata nabi ayub alaihi salam Tertimpa oleh banyak penyakit Sehingga dikisahkan bahwa Tidak ada yang tersisa dari tubuhnya Dari penyakit Kecuali hati dan lisannya Yang keduanya digunakannya selalu untuk berzikir kepada Allah Keadaan mengerikan ini dihadapi oleh ayub Dengan tabah dan penuh kesabaran Puncak dari ujian yang menderah nabi ayub Beliau dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya Dan ini berujung kepada diusirnya ayub alaihi salam Dari lingkungannya Namun Allah maha bijaksana Dan maha mengetahui Dalam penderitaan tersebut Ternyata masih ada yang tersisa Yang dimiliki oleh ayub Yaitu istrinya Istri nabi ayub alaihi salam Masih setia dan selalu ada mendampingi ayub Beliau ada dalam setiap detik derita Yang mendera ayub Istrinya lah yang mendampingi ayub ketika semua hartanya hancur Istrinya lah yang mendampingi ayub saat semua keluarga dan orang-orang menjauhinya Istrinya lah yang menemani ayub saat belas kasih orang-orang tak lagi ada untuknya Istrinya tak pernah jenuh merawat ayub alaihi salam Hak-hak ayub selalu dipenuhinya Dia mempersembahkan ihsan yang tak ternilai kepada ayub Untuk melanjutkan pengabdiannya Sang istri bekerja mencari upah sebagai pembantu dengan orang lain Namun pekerjaan tersebut tak lama dia jalani Sebab orang-orang tak mau lagi menerimanya sebagai pembantu Setelah mereka mengetahui kalau dirinya adalah istri nabi ayub Akhirnya demi mencukupi kebutuhan suaminya Dia menukar rambutnya kepada sebagian wanita bangsawan di kota itu Dengan makanan yang baik dan bergizi Makanan itu pun dibawanya untuk nabi ayub Dan nabi ayub dengan nada tidak percaya dan sedikit mengingkari berkata Dari manakah kamu mendapatkan ini? Istrinya menjawab Aku mendapatkannya dengan membantu orang-orang Keesokan harinya istri nabi ayub masih belum juga mendapatkan pekerjaan Maka akhirnya untuk yang kedua kalinya dia kembali menukar rambutnya yang masih tersisa Dengan makanan yang baik dan bermutu Sesampainya di rumah pada hari itu membawa makanan untuk suaminya Ayub bertanya sembari mengingkari Dari manakah kamu mendapatkan makanan ini? Dan ayub menolak untuk memakannya Sampai istrinya mau berterus terang tentang asal-usul makanan mewah tersebut Dan dia bersumpah agar memukulnya seratus cambukan Tanpa bertutur kata untuk menjawab suaminya Istri nabi ayub membuka jilbab yang menutupi kepalanya Seketika itu juga nabi ayub menjadi sedih Dia melihat kepala istrinya telah menjadi botak Saat itulah kemudian ayub berdoa kepada Allah Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Artinya Ya Rabbi Sesungguhnya penderitaan telah menyentuhku Dan engkau adalah zat yang paling menyayangi diantara para penyayang Doa para nabi adalah doa yang mustajab Allah pun mengabulkan doa ayub tersebut Secara berangsur penyakitnya mulai sembuh Dan nabi ayub menjadi sehat sempurna kembali Dan beliau teringat dengan sumpahnya yang lalu Akan memukul istrinya dengan seratus kali pukulan Sumpah tetaplah sumpah Pantang dan haram atas nabi ayub Untuk tidak melaksanakan sumpahnya Namun di sisi lain tentunya suami manakah Yang akan tega memukul istri Yang telah mengorbankan segalanya Untuk merawat dirinya Dalam dilema tersebut Akhirnya Allah memerintahkan ayub Agar mengambil seratus rumput Sebagai alat untuk memukul istrinya Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah Syodh ayat 44 Artinya Dan ambil seratus rumput Dan ambillah dengan tanganmu Seikat rumput Maka pukulah dengan itu Dan janganlah kamu melanggar sumpah Sesungguhnya kami dapati dia Ayub Seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sesungguhnya Dia amat taat Kepada robnya Seratus selai rumput itu Kemudian dipukulkan ke istrinya Hanya sekali saja Dan artinya Seolah Nabi Ayub Telah melaksanakan sumpahnya Dengan sempurna Semua itu adalah bentuk jalan keluar Bagi orang yang bertakwa Dan taat Terlebih istrinya Adalah seorang yang sangat sabar Jujur Beriman Dan adalah istri penyejuk hati Di antara istri Nabi yang tersebut Kisahnya dalam Al-Quran dan Hadis Adalah istri Nabi Ibrahim Al-Hissalam Beliau bernama Sarah Sarah wanita bangsawan di zamannya Wanita yang disebut-sebut Bagaikan Nabi dari kalangan wanita Mereka adalah Hawa Sarah dan Mariam Sarah adalah wanita yang tak kunjung Diberikan kehamilan Sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah Hanya berdua mengarungi Bahtera rumah tangga Dan berdakwah kepada Allah Ketika Nabi Ibrahim Al-Hissalam Tengah singgah di sebuah negeri Di bagian Mesir kuno Beliau dan istrinya Mendapatkan ujian yang berat Seorang penguasa diktator Saat itu menghendaki Sarah Dia mendengar dari beberapa mata-mata Bahwa ada seorang wanita Yang sangat jelita Telah singgah di negeri tersebut Akhirnya para utusan pun Mendatangi kediaman Nabi Ibrahim Untuk menjemput Sarah Dan tidak ada perlawanan yang bisa dilakukannya Nabi Ibrahim hanya terus berdoa Dan sholat mendekatkan diri kepada Allah Sebelum Sarah dibawa Nabi Ibrahim berpesan kepadanya Jika penguasa ini nanti bertanya Tentang dirimu dan diriku Maka jawablah bahwa Kamu adalah saudara perempuanku Dalam peristiwa inilah Kemudian Nabi Ibrahim Alayhi Salam Disebut pernah berdusta Demi menjaga kehormatan keluarganya Setelah tiba di hadapan Raja Dan Raja hendak menyentuhnya Sarah meminta diberi waktu Untuk menggirikan sholat Dalam sholatnya Sarah berdoa Ya Allah Sungguh engkau telah mengetahui Bahwa aku beriman kepadamu Dan rasulmu Dan aku telah menjaga kesucianku Kecuali untuk suamiku Jika demikian Maka janganlah biarkan orang kafir Menyentuhku Secara mendadak Raja tersebut menjadi kaku Dan seolah tak melihat Setelah kali ketiga si Raja tersebut Berusaha mendatangkan Sarah Dan hendak menjamahnya Namun usahanya tak berubah Apa-apa Selain hanya kerugian Setiap kali hendak mendekati Sarah Dia merasa kaku Dan seolah tak melihat Akhirnya Si Raja tersebut memerintahkan Agar Sarah Dibawa kembali ke Ibrahim Dengan rasa telah bebas dan lega Si Raja berkata Tidaklah yang kalian bawa kepadaku Kecuali setan Semua itu adalah perlindungan Allah Atas Sarah dan Nabi Ibrahim Sesungguhnya Allah adalah pelindung bagi orang-orang Yang meminta tolong kepadanya Dengan sabar dan sholat Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim Alayhi Salam Namun karena telah lama tak memiliki anak Akhirnya Sarah mengabulkan suaminya Untuk menikah dengan Hajar Tak lama setelah pernikahan tersebut Hajar pun mengandung Bahaya dikandungnya tersebut Kelak adalah Nabi Ismail Melihat Hajar hamil Kecemburuan pun memenuhi perasaan Sarah Sarah meminta kepada Ibrahim Agar tidak lagi memperlihatkan Hajar Di mukanya Sarah tak mau melihat Hajar lagi Bahkan disebutkan oleh Ibnu Kasir Dalam kasal Sul'an Biya Bahwa Sarah bersumpah Agar memotong badan Hajar Menjadi tiga bagian Sebagai suami yang bijak dan penyayang Nabi Ibrahim menunjukkan kepada Sarah Cara melaksanakan sumpahnya Sehingga Sarah tidak termasuk Sebagai orang yang tak memenuhi sumpah Sarah diperintahkan agar melubangi Kedua telinga Hajar Dan memotong sedikit bagian dari Kemaluan Hajar Sehingga dengan itu Sarah telah melaksanakan sumpahnya Sehingga jadilah Hajar adalah Wanita yang paling pertama Bertindik telinga dan bersunat Wallahu'alam Setelah Hajar melahirkan Di saat itu pula ternyata Sarah pun Mengandung dan kelak Bayi itu adalah Nabi Ishak Dan Nabi Ibrahim kemudian Membawa Hajar menjauh dari Sarah Menuju ke satu lembah Nantandus yang kini menjelma Menjadi kota yang megah dan diberkahi Mekah Al-Muqa Romah Hajar bertanya kepada Ibrahim Kemanakah engkau akan meninggalkan kami berdua Di tempat seperti ini Apakah Allah yang telah memerintahkanmu seperti ini Nabi Ibrahim pun menjawab Iya benar Allah yang memerintahkanku Hajar dengan mantap menjawab Jika demikian Maka Allah tidak akan menyianyikan kami Cuplikan kisah ini kemudian Diabadikan Allah dalam Al-Quran Surah Ibrahim Ayat 37 Ya Rabbi Sesungguhnya aku tempatkan keluarga ku Di sebuah lembah Yang tak memiliki pertanian Juga dalam hadis-hadis yang soheh Pemirsa Dari kedua wanita agung inilah Kemudian lahir dari mereka Generasi terbaik manusia Yakni para nabi yang mendakwah Dan mengajarkan manusia Kepada iman dan keselamatan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton